subscribe dong subscribe tuh gratis ga perlu bayar eh cepetan 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 kalau nggak subscribe nantinya slow ya iya 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 oke guys sorry ya guys tadi baterainya mati guys ini tinggal 2 guys baterainya guys jadi aku lanjutin ya ini langsung aku singkat yang kelima ini inilah soal aku masukkan part 2 ya soalnya part pertamanya tadi udah nggak juga tahu guys pokoknya tak gabungin lah nantilah nggak tahu part 2 part pertama nggak tahu aku ini yang kelima nyonya Astini guys Astini adalah pelaku pembunuhan terhadap tiga orang wanita yang merupakan tetangganya tetangganya itu bernama Rahayu Sri Astuti Widaya dan Puji Astuti alasan dengan pembunuhannya sebenarnya cukup sepilih laku merasa korban menagih hutang dengan kata-kata kasar dan jumlah hutang yang ditagih pun sebetulnya tak banyak hanya ratusan ribu saja dan Astini melakukan pembunuhannya dari tahun 1992 ke tahun 1993 serta tahun 1996 berarti satu tahun berhenti vakum 3 tahun lalu lanjut lagi dan semua korbannya dimuntilati dimuntilasi guys dan potongan-potongannya itu dimasukkan ke dalam tas kresak yang kemudian dibuang ke berbagai tempat terpisah dan di sungai di Surabaya dari sungai di Surabaya hingga tempat-tempat pembuangan sampah dan wanita Asharwono Surabaya ini menjalani eksekusi mati di hadapan 12 regu tembak Polda Jawa Timur pada 20 Maret 2005 pukul 1.20 WIB duni hari dan yang keenam ini guys keenam nih cukup anu ya dukun sepertinya ini dukun Usep TB Yusuf Maulana nama penjangnya ada walis Usep tersangka pembunuhan 8 orang dengan motif pengganda uang nah ini seperti yaitu di masjid itu ya itu ya oke mau ngebutin namanya takut ada apa-apa guys nanti guys dan dukun Usep ini dipanggung melakukan pembunuhan pada periode tahun 2007 dan biasanya dukun Usep ini meminta syarat uang kepada korbannya dan juga meminta mereka meminum teh manis yang telah disediakan ritual penggandaan uang ini dilakukan di kawasan sawah wilayah bijajar minuman ini merupanya telah diberi racun potasium ini racun yang sangat berbahaya ya kalau langsung diminum bisa habis korbannya mungkin korban-korban yang meregang nyawa dengan mulut berbusa itu masih hidup ketika ia lalu menguburkan mereka hidup-hidup di sebuah lubang galian yang telah disiapkan sebelumnya Oh jadi lubang galiannya itu sudah disiapkan sebelum dia mema apa membunuh korbannya ini guys dan Usep mengaku melakukan pembunuhan karena alasan ekonomi selain itu juga dirinya tak bisa memenuhi jumlah uang yang telah ia janjikan kepada para korban dan Usep di eksekusi mati di hadapan regu tembak pada Agustus 2008 makanya ya itu guys kita lanjut yang terakhir oke yang terakhir ya ini aku pegang kameranya guys segas ya tunggu guys yang terakhir nih guys ini adalah seorang Kiai yang namanya nama aliasnya Rian Jombang nama aslinya ini guys Ferry Idam dan ini tersangka pembunuhan yang diseterai dengan mutilasi ia melakukan aksinya di Jakarta dan di Jombang kasus Rian mulai terungkap kalah korbannya yang termutilasi ditemukan di Jakarta dan setelah ditangkap dan ditelusuri lebih jauh rupanya pria punya kasus sama jenis ini telah melakukan pembunuhan dan mutilasi terhadap beberapa orang yang mayatnya dikuburkan di halaman belakang rumahnya di Jombang punya kasus sama jenis berarti LGBT ya kalau zaman sekarang ya Hai tetan korbannya yang mencapai 11 orang termasuk di dalamnya seorang gadis muda bernama Grady Glenn Adam tumbuhan dan Rian dijatuhi hukuman mati pada 6 April 2009 oleh pengadilan Negeri Depok berbagai upaya dilakukannya mulai dari pengajuan banding kasasi permohonan peninjauan kembali namun MA atau makam agung tetap menjatuhkan hukuman mati padanya dan itu guys apa tujuh pembunuh benantai terkejam di Indonesia ya kalau menurutku ya lumayan kejam sebonuhnya itu sih ada dengan cara jadi dukun terus dia melakukan ritual minum teh manis terus diisi apa obat kimia yang berbahaya ya terus pelakunya itu dikubur hidup-hidup ada yang dimutilasi pokoknya macam-macam guys makanya hati-hati guys kalau ada orang yang ngajukan apa ada orang tidak dikenal terus nyapa lo apa moro-moro nyapa kamu di jalan gitu terus pura-pura kenal sama kamu hati-hati guys itu adalah sepertinya seorang pembunuh berantai tugas hati-hati ya Yes sekian dulu video kali ini guys thank you for watching to this video Oke tetap semangat semangat yang kerja tetap semangat yang kuliah tetap semangat yang sekolah tetap semangat Oke saya teguh daily vlog wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys jangan lupa subscribe wuuh hai hai hai